Wah, aku menemukan buku cerita yang menarik. Di suatu kerajaan hiduplah seorang raja. Momon, ingat. Kalau di taman bacaan kita harus tenang dan tidak berisik. Maaf, suaraku terlalu keras ya. Ininya menemukan seekor kuda. Maaf, aku tertawa karena buku ini lucu sekali. Sang raja naik kuda, tapi naiknya terbalik. Jadi malah menghadap ke ekornya. Maaf, suaraku terlalu keras ya. Apa yang harus kulakukan ya? Aku ingin baca buku, tapi aku tidak boleh bersuara keras. Momon, lebih baik kamu coba baca dalam hati saja, biar tidak berisik. Baca dalam hati. Tantan, aku tidak bisa baca dalam hati. Lihat nih. Bukunya sudah kudekatkan di hatiku, tapi tidak terbake. Ssshhh. Maaf. Momon, membaca dalam hati itu bukan seperti itu. Baca dalam hati itu artinya membaca tanpa mengeluarkan suara. Jadi kita membaca tanpa perlu mengucapkannya. Cara baca seperti itu biasa disebut baca dalam hati. Jadi yang dimaksud membaca dalam hati itu membaca tanpa bersuaranya. Seperti itu ya, Tan? Iya. Kau baca buku cerita yang bagus, Momon. Bagus sekali. Kamu mau kau baca, kan? Iya. Hai, Zantan. Hai, Zantan. Hai. Momon bilang dia mau bacakan cerita ke Jabrik. Tapi... Dia tidak baca apa-apa. Aku baca, kok. Aku baca dalam hati. Seperti yang diajarkan Tan-Tan. Apa gunsa itu, apakah itu? Mata potong-untuk mete bahasa sama kamu? Yab 84 km reta, panaskan dan még masanya terkenal?